Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas materi tentang bilangan kuantum elektron. Jadi, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang konfigurasi elektron dengan kulit, konfigurasi elektron subkulit, dan ini kita akan belajar tentang bilangan kuantum dari elektron. Oke, untuk menggambarkan posisi elektron dalam suatu atom berdasarkan model atau mekanika kuantum digunakan dengan istilah bilangan kuantum. Ada empat bilangan kuantum. Yang pertama, bilangan kuantum utama. Disimpulkan dengan N kecil, dia menyatakan bahwa ini tuh posisi elektron dalam kulit atom. N-nya ada nilai 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi, kemarin kan kita sudah belajar tentang kulit ya, ada kulit K, L, M, N. Kemudian, kalau kulit K berarti nilai N-nya itu 1, kulit L, N-nya itu 2. Nah, itu tuh maksudnya ini. Jadi, bisa diartikan bilangan kuantum utama itu sama aja kulit atom. Menunjukkan nomor kulit gitu ya. Nah, yang kedua, ada bilangan azimut. Bilangan kuantum azimut itu menyatakan subkulit atau orbital. Subkulit tersebut ada S, sharp, P, principal, D, diffuse, dan F, fundamental. Ada S, B, D, F. Kulit S, L-nya 0. Kulit P, L-nya 1. D, L-nya 2. F, L-nya 3. Selanjutnya, bilangan kuantum magnetik. Dia yaitu menentukan orientasi orbital dalam ruang di sekitar inti atom. Menentukan orientasi orbital dalam ruang di sekitar inti atom. Nilainya dari minus sampai plus. Sesuai dengan nilai L-nya. Contoh, ketika dia subkulit S, L-nya kan 0. Jadi nanti M-nya ya 0, sama dengan L. Ketika P, dia kan punya L1. Jadi nanti harga M-nya mulai dari minus 1 hingga plus 1. Dan ini menunjukkan jumlah kamar atau jumlah orbital. Biasanya sih kita tuliskan dalam bentuk kotak gitu ya. Jadi ini 1 kamar. Kalau ini ada 3 kamar atau 3 orbital. Kalau ini 5 kamar. Yang sebelumnya itu sudah pernah digambarkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Lanjut lagi. Ada bilangan kuantum spin atau S. Itu menyatakan arah putar elektron terhadap sumbunya. Atau berotasi sewaktu elektron berputar mengelilingi inti atom. Untuk spin atau S itu ada plus 1 dan minus setengah. Kalau plus setengah itu tanda panah ke atas. Kalau minus tanda panah ke bawah. Yang ini. Misalkan 1S2. Berarti kan dia kan si S itu punya 1 orbital. Ini 1. Kalau terakhirnya seperti ini. Berarti ini plus setengah. Nilai S-nya. Kalau nanti kalian menjumpai. Sorry. Ini berarti 1S1. Kalau 1S2. Di dalam 1 orbital. Berarti kan ada 2 elektron ya. 1, 2. Yang terakhir kan ini. Jadi nanti nilai S-nya minus setengah. Karena panahnya ke bawah. Maksudnya seperti itu. Kita langsung ke contoh ya. Misalkan kita disuruh menentukan gini. Contoh. Tentukan. Harga. Keempat. Bilangan. Kuantum. Elektron. Terakhir. Dari misalkan. Misalkan apa ya. CA ya. Misalkan kita ambil CA. 20 CA. CA ini. Unsur kalsium. Oke. Langkah pertama. Mungkin kita. Ini dulu kali ya. Kita ambil. Apa namanya. Aturan pengisiannya. Biar kalian paham. Nah. Kita akan konfigurasikan terlebih dahulu. 20 CA. Berarti ini. 1 S2. 2. 2 S2. 2 P6. 3 S2. 3 P6. 4 S2. 2 2 6 10. 2 6 2 10. Berarti sudah. Pas. 20. Oke. Nah. Kalau sudah. Kita akan disuruh mencari. Harga keempat bilangan kuantum. Dari elektron terakhir. Ini. Adalah. Elektron terakhir. Berarti kita tulis. 4 S2. Terakhirnya. Dari sini. Kita uraikan nilai N. Bilangan kuantum. Kan yang pertama. Bilangan kuantum utama ada N. N itu dilihat dari nilai depannya. Nilainya 4. Oke. Habis itu nilai L. L itu dilihat dari subkulitnya. Dia subkulit S. L nya berapa? 0. Kemudian. M. Kalau M itu sesuaikan dengan L nya. Karena L nya 0. Berarti M nya 0. Kemudian. Satu lagi. Yaitu spin. Spin. Oke. Kalau spin itu kita gambarkan dulu. Ini kan orbitalnya ada 1. Nah. Karena dia isinya 2 elektron. Berarti 1. 2. Panahnya ke bawah. Berarti min setengah. Seperti ini. Sampai situ. Oke ya. Paham ya. Oke. Kalau paham. Kita coba cari lainnya. Misal. 37 rupi tium ya. Misalkan. Lagi ini lagi. Nomor 2. 37 rupi tium. Oke. Kita tulis konfigurasinya. Satu S2. Satu S2. Lalu 2 S2. 2 P6. 3 S2. 3 P6. 4 S2. Ini sudah 10. Ini 20. 4 S2. 4 S2. 3 D. 10. Berarti 30 ya. 4 P6. 30. 6. 5 S1. Oke. Sebentar. Sebenarnya kakak tuh gak mau ngambil yang belakangnya S. Biar kalian ada gambaran. Kita umpamakan gini deh. Kita misalkan. 34 aja kali ya. 34 ya. 34 itu unsur SE. Gini. Nah. 34 berarti 30 ininya 4 nih. Oke. Kita misalkan disini jadinya SE ya. 4. Kita disuruh mencari bilangan kuantum dari elektron terakhir. Ini adalah elektron terakhir. Oke. Maka kita identifikasi 4 P4. Nilai N-nya sesuai dengan ini. Berarti 4. Nilai L-nya sesuai dengan subkulit P. Nilai L dari subkulit P itu adalah 1. Nah. Nilai M. Kalian gambar dulu orbitalnya. Untuk P itu kan orbitalnya 3. Dan nilai M-nya mulai dari plus. Eh sorry. Mulai dari min 1 sampai plus 1. Min 1 berarti disini 0. Kalau sudah disini ada 4 elektron. 1. 2. 3. 4. Nah. Untuk nilai M diambil dari pengisian terakhir. Dia pengisian terakhir kan di min 1. Jadi nanti nilai M-nya adalah min 1. Kemudian yang S itu dilihat dari pengisian elektron terakhir. Panahnya kemana? Ke bawah. Berarti min setengah. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.